Bacaan pertama diambil dari Yesaya 53 ayat 13 Sampai dengan Yesaya 53 ayat 12 Yesaya 52 ayat 13 Sampai dengan Yesaya 53 ayat 12 Sesungguhnya hambaku akan berhasil Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya Bukan seperti manusia lagi Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka Akan mereka lihat Dan apa yang tidak mereka dengar Akan mereka pahami Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan Dan sebagai tunas dari tanah kering Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada Sehingga kita memandang dia Dan rupanya pun tidak Sehingga kita menginginkannya Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena itulah dipukul Dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Banyak ganjaran yang mendatangkan Keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya Kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulut seperti anak domba Yang dibawa ke pembantayan Seperti induk domba yang telur di depan orang-orang Yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sesuai penahanan dan penghukuman Ia terambil dan tentang nasibnya Siapakah yang memikirkannya Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup Dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah Orang menempatkan kuburnya Di antara orang-orang fasik Dan dalam matinya Ia ada di antara penjahat-penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan Dan tipu tidak ada dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak Meremukan dia dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya Sebagai korban penebu salah Ia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya Sesudah kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang Dan menjadi puas dan hambaku itu Sebagai orang yang benar Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka Dia pikul Sebab itu aku akan membagikan kepadanya Orang-orang besar sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan Yaitu sebagai ganti Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak Sekalipun ia menanggung dosa Banyak orang dan berdoa Untuk pemberontak-pemberontak Demikianlah sabda Tuhan Syukur berdoa Jemaat Mari kita menanggapi Bacaan pertama dengan mendaraskan Masmur 22 Ya Allah ku mengapa kau tinggalkanku Ku berseru namun kau tetap jauh Ya Allah ku mengapa kau tinggalkanku Dan tiada ngenolongku Jemaat Ya Allah ku mengapa kau tinggalkanku Kau tak menjawab seruanku Kau tak menjawab seruanku waktu siang Dan waktu malam tidak juga aku tenang Padahal kau Allah yang kudus dan berkuasa Bertaktal di atas pujian Israel Padahal nenekmu yang kami pun percaya Bahwa selalu kau meluputkan mereka Padamu Tuhan mereka meminta tolong Dan mereka pun tidak dipermalukan Tetapi yang mulaneholat bukan orang Dicelangan dikina oleh banyak orang Semua yang melihatku pun mencelaku Mencibirkan bibirnya dan mengejekku Orang menggelengkan kepala melihatku Berkata dia menyerah kepada Tuhan Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya Jikalau Tuhan berkenan kepadanya Jikalau Tuhan berkenan kepadanya Jikalau Tuhan berkenan kepadanya Kau mengeluarkan aku dari kandungan Kau mengeluarkan aku dari kandungan Membuat aku aman di dekat ibuku Ku diserahkan padamu sejak ku lahir Sejak di kandungan kau lah Allah ku Janganlah jauh dariku dan tolong aku Sebab kesusahan telah mendekatiku Banyaklah banteng-banteng basan mengepungku Pagaikan singa yang siap menerkam ku Segala tulang ku lepas dari sendinya Pagaikan air mengalir aku tercura Hancur leluhlah hatiku bagaikan lilin Sebab kau taruh aku dalam debu mau Para penjahat datang dan mengepung aku Mereka pun menusuk tangan dan kakiku Menonton dan membagi-bagi pakaian ku Sambil membuang undi di atas cubaku Ya Allah ku, Tuhan yang kau tinggalkan ku Dan selada lona tetang jauh Ya Allah ku, mengapa kau tinggalkanku Dan tiada menolongku Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25 Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25 Sebab setelah ia berfirman Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka Sesudah waktu itu Ia berfirman pula Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka Dan menuliskannya dalam akal budi mereka Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka Jadi apabila untuk sebuahnya itu ada pengampunan Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa Jadi saudara-saudara Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru Dan hidup bagi kita melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar Sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan imam yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh Dengan air yang murni Marilah kita teguh berpegang Pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya Setia Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Demikianlah sabda Tuhan Kita siapkan Injil Yohanes Terus sekalian Injil Yohanes Pasal 19 ayat 16b Sampai dengan ayat 37 Mari kita baca bergantian Saya membaca ayat yang berangka ganjil Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang berangka genap Saya akan mulai dulu ayat 16 dan 17 oleh saya Berikutnya oleh Bapak Ibu sekalian dan seterusnya Mereka menerima Yesus Sambil memikul salibnya ia pergi keluar Ketempat yang bernama tempat tengkorak Dalam bahasa Ibrani Golgota Dan disitu ia disalibkan mereka Dan bersama-sama dengan dia Disalibkan juga dua orang lain Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah Dan Pilatus menyuruh Memasang juga tulisan di atas Kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nasaret Raja orang Yahudi Mereka orang Yahudi yang membaca tulisan itu Sampai bahwa Yesus disalibkan Tetap naik kekota Dan kata-kata itu tertulis Terus dalam bahasa Ibrani Salatin dan bahasa Iman Maka kata imam-imam kepala Orang Yahudi kepada Pilatus Jangan kau menulis Raja orang Yahudi Tetapi bahwa ia mengatakan Aku adalah Raja orang Yahudi Sesudah prajurit-prajurit itu Menyalibkan Yesus Mereka mengambil pakaiannya Lalu membaginya menjadi empat bagian Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian Dan jubahnya juga mereka ambil Jubah itu tidak berjahit Dari atas ke bawah hanya satu tanunan saja Dan jubahnya Terus dalam bahasa Ingil Terus dalam bahasa Iman Dan jubahnya Tidak pun Tidak pun Tidak pun Tidak pun Ini adalah Yang suami Pada Tidak pun Tidak pun Mereka menambil pakaian Pada Mereka Dan jubahnya Tidak pun Tidak Tidak pun saudara ibunya Maria, istri kelopas dan Maria Magdalena kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya disitu ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menguncukannya ke mulut Yesus karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatakan dan mayat-mayatnya diturunkan tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati mereka tidak mematahkan kakinya dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya dan ada pula Nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam sosial berbagilah kita yang mendengar firman Allah dan melakukannya dan melakukannya selamat menikmati selamat menikmati apa bedanya korban dengan kurban apa bedanya korban dengan kurban bisa tampilkan slide apa bedanya korban dengan kurban selain beda huruf O dan U selamat menikmati apa bedanya korban dengan kurban Yesus itu korban dengan kurban bedanya Yesus itu korban dengan kurban saya coba membedakan korban saya coba membedakan korban korban dengan kurban kalau korban itu dia melakukan sesuatu mengalami sesuatu menderita sesuatu bukan karena keinginannya dia mengalami sesuatu bukan karena dia mau melakukannya tapi karena terpaksa tapi karena terpaksa atau dipaksa atau karena kondisi tertentu padahal hatinya tidak mau melakukan itu itu korban tidak ada kerelaan dalam melakukan apa yang dikerjakannya kalau kita misalnya dalam sebuah keadaan dipaksa ditodong menyerahkan harta milik kita itu korban karena kita melakukan sesuatu tidak dengan kerelaan bukan karena kita mau melakukannya Yesus sekalian tapi korban adalah melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh korban melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh dengan rela hati korban melakukan sesuatu yang dilandasi dengan tujuan agar orang yang kita bantu atau orang yang kita tolong itu kehidupannya lebih baik dan kita melakukannya dengan rela hati dengan sukacita jadi kalau Bapak Ibu Soekan melakukan sesuatu menolong sesuatu menolong seseorang untuk tujuan hidupnya lebih baik dan dilakukan dengan sukacita saudara berkorban bukan berkorban nah Yesus kurban atau korban Yesus adalah kurban bukan korban sebab Yesus melakukan dengan kesadaran penuh Yesus berkata mari kita ke Yerusalem mari kita ke kota ini disanalah aku akan disalimkan aku akan mati menembus dosa manusia dengan kesadaran diri yang penuh dengan sukarela dengan sukacita dia menjalani jalan salib itu artinya Yesus adalah kurban bukan korban Yesus menuju jalan salib bukan dengan terpaksa atau dipaksa Yesus disalib bukan karena dia dipaksa tapi memang itulah dia sudah mengarah ke sana selalu sekalian selalu sekalian ini gambarnya kata Ibrani pasal 10 ayat 12 ayat 16 dan ayat 18 selalu sekalian Yesus itu kurban yang sempurna yang salib itu menjadi jembatan yang menghubungkan saudara dan saya orang yang berdosa ini untuk sampai kepada Allah salib Yesus Ibrani katakan salib itu pengorbanan Yesus itu menjadi jalan pendamaian yang menghubungkan antara kita saya dan saudara orang berdosa itu untuk dapat datang kepada Allah salib Kristus jalan pendamaian yang sempurna karena itulah Yesus berkata ketika kayu salib sudah selesai dalam bahasa Yunaninya Tetelestai selalu sekalian kata Tetelestai ini biasanya dipakai oleh jenderal-jenderal Romawi yang berdiri di atas bukit yang tinggi memperhatikan peperangan pasukan Romawi dalam berperan dengan tentara musuh dan ketika dia melihat pasukan Romawi berhasil menuntaskan peperangan mengalahkan musuh-musuh sampai tuntas maka sang jenderal Romawi akan berseru dengan surat Tetelestai artinya selesai perang selesai perang sudah dimenangkan musuh di kalahkan dengan mutlak nah kalau Yesus berkata yang sama dari puncak salib itu Tetelestai artinya Yesus juga mengatakan selesai peperangan melawan dosa ini selesai karya pengampunan Allah bagi manusia berdosa ini selesai Tetelestai itu suara kemenangan bukan kekalahan jadi kalau Yesus berkata Tetelestai ini bukan suara kekalahan ini suara kemenangan karena kata Tetelestai selalu diucapkan dalam suasana kemenangan sudah selesai tuntas paripurna tidak perlu lagi yang lain sudah genap sudah selesai sempurna semua tanggung jawab telah diselesaikan dengan sempurna selesai 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 banyak orang menganggap salib itu tanda kehinaan banyak orang melihat salib itu tanda kutuk karena memang pasukan Romawi selesai selesai untuk menjatuhkan hukuman pada orang-orang yang dianggap musuh Romawi itu disalib orang-orang yang dianggap perlu untuk dihinakan dibuat malu itu disalib jadi salib lambang hina bagi orang Romawi salib lambang orang yang dibenci oleh banyak orang tapi justru disalib ini Yesus berkata sudah selesai suara kemenangan inilah paradoks salib tema kita hari ini bagi Yesus proses penyaliban itu adalah sebuah kemenangan untuk tugas menyelamatkan kita dan semoga hari ini saudara-saudara tidak lagi nyanyi bingung aku bingung karena sudah selesai hari ini tetelestai semuanya saudara-saudara sekalian saudara-saudara sekalian Kristus telah menyelesaikannya bagian kita bagian saya dan saudara mewartakannya bagian Yesus sudah selesai dengan kata tetelestai itu Yesus sudah menang kemenangan Yesus bukan dimulai terjadi pada saat kebangkitan tapi dimulai ketika dia berkata sudah selesai Yesus sudah menyelesaikannya dan tugas kita adalah mewartakannya mewartakan tentang Allah yang mati disalib bagi kita yang sudah selesai itu apa yang perlu kita lakukan pertanyaan seluruh sekalian berapa hal bisa kita belajari dari firman hari ini yang pertama pada saat penyaliban Yesus seluruh sekalian Yesus melihat ibunya lalu juga melihat murid-murid kepada para murid Yesus berkata inilah inilah ibumu kepada Maria ibunya Yesus berkata inilah anak-anakmu artinya di kaki salib Yesus berkata jadilah sebuah keluarga besar umat Allah perkataan Yesus ini menyimbolkan menyimbolkan ajakan Yesus untuk membarui makna keluarga keluarga bukan sekedar karena ikatan darah keluarga bukan sekedar karena ikatan pernikahan tetapi keluarga juga bisa terjadi karena ikatan cinta kasih salib menjadikan manusia hidup bersama sebagai keluarga besar umat Allah saudara dan saya sebagai keluarga besar umat Allah keluarga kerajaan Allah diberani 10 ayat 24 kitalah keluarga keluarga besar Allah keluarga kerajaan Allah gereja kita ini satu keluarga besar yang telah ditebus oleh pengampunan dosa dan sebagai sebuah keluarga mari kita saling memperhatikan saling mendoakan saling menguatkan saling mengunjungi saling melayani dan banyak hal baik kata surat ibrani lakukanlah hal yang baik dalam kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga kita sebuah keluarga besar yang ditebus Tuhan jadilah bagian keluarga satu dengan yang lain dan kalau kita bisa bentuk sebuah keluarga besar gereja kita ini sebagai keluarga kerajaan Allah persekutuan kita akan semakin baik semakin indah yang kedua bangunlah jembatan kehidupan bukan tembok yang memisahkan dalam kehidupan bersama ibrani 10 ayat 19 20 yesus telah merubuhkan tembok tembok pemisah bahkan sekat baik Allah ketika yesus mati dalam injil yang terkoyak lepas mengatakan tidak ada lagi tembok tembok yang memisahkan antara Allah dengan manusia dengan sesamanya manusia tapi dalam hidup praktiknya banyak orang membangun tembok tembok kesukuan tembok keagamaan tembok sosial bahkan tembok pilihan politik kemarin pemilu tapi salib itu justru menjadi jembatan hidup dalam semangat jumat agung adalah membangun jembatan yang mau bertemu berkomunikasi membangun hal baik bertemu berjumpa bukan terpisah pisah bahkan ketika yesus di Bukit Golgota Yohanes mencatat ada beberapa perempuan yang ada di Bukit Golgota ini bukan hal yang biasa kenapa karena dalam tradisi Yahudi perempuan itu gak boleh dekat-dekat dengan hal khas begini perempuan tidak masuk hitungan tapi Injil dengan sengaja mencatat beberapa nama perempuan bahkan Injil mencatat banyak tokoh perempuan Yesus berbicara dengan perempuan itu ibunya dan Maria Magdalena yang mengatakan bahwa Yesus merobohkan tembok-tembok pemisah itu membangun jembatan kehidupan bagaimana dengan saudara dan saya jembatan jembatan atau tembok yang kita buat apakah di rumah kita memiliki jembatan yang membawa damai atau malah sumber masalah di rumah di gereja kita menjadi pembawa damai pencipta damai atau sumber konflik dalam relasi dengan yang lain dalam pelayanan terus kalian keluarga kita gereja kita membutuhkan jembatan kehidupan Tuhan gak butuh tembok-tembok yang memisahkan tapi seperti salib yang menjadi jembatan kehidupan lalu yang ketiga Ibrani 10 ayat 22 dan 25 soal sekalian tekun dalam ibadah dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh tanda bahwa kita bersyukur atas karya Tuhan yang sempurna itu adalah saudara dan saya tekun dalam ibadah tekun dalam ibadah yang disertai dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh jangan membiasakan diri seperti banyak orang menghindari ibadah jangan malas ke gereja soal sekalian jangan malas ibadah minggu jangan malas berdoa jangan malas membaca alkitab jangan malas bersataduh itu adalah bagian hidup kita bila mensyukuri pengampunan Tuhan adalah tekun beribadah tekun berdoa tekun membaca alkitab tekun bersataduh dan banyak hal lain yang bisa kita kerjakan seluruh sekalian pertanyaan buat saya dan saudara masihkah peristiwa jumat agung itu bermakna bagi saudara apakah peristiwa hari ini masih menjadi hal yang penting bagi saudara dan saya jika ini masih bagian yang penting dalam hidup kita maka saudara dan saya mengingat ucapan Yesus pekikan kemenangan sudah selesai tetelesta itu maka saudara dan saya menjadikan keluarga persekutuan kita sebagai keluarga kerajaan Allah kita membangun jembatan kehidupan dan tekun dalam ibadah dengan hati tulus ikhlas dan dengan iman yang teguh pada Kristus yang Tuhan dan juru selamat kita selamat merayakan jumat agung dan menyiapkan diri menerima sakramen perjaman kudus Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita dan juru selamat menyiapkan diri 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.